Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari taserbamuslim.com Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku islam ataupun Al-Quran pilihan Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah Atau mungkin untuk kali ini saya akan membandingkan ya, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya Saya akan mengkomparasikan dua buah Al-Quran yang ini bisa dikatakan kakak adek ya Masih satu ibu, yaitu dari penerbit Cordoba Dan namanya juga masih sama, modelnya hampir sama, hanya saja Yang adeknya ini ada beberapa tambahan ataupun penyempurnaan dari si kakaknya ya Tapi sebelumnya, sebelum saya lanjutkan Silahkan teman-teman di subscribe dulu ya Biar teman-teman tidak ketinggalan informasi review-buku buku ataupun Al-Quran Yang saya share di video ini Dan jangan lupa di like juga ya Biar makin banyak yang tahu atau di share ya Biar makin banyak orang yang tahu Tentang channel ini Karena Alhamdulillah banyak Testimoni positif dari teman-teman subscriber bahwa Channel ini katanya sangat bermanfaat Memberikan informasi tentang Buku-buku Islam ataupun Al-Quran Baik, langsung kita lihat saja Kita bandingkan seperti apa Ini dari fisiknya ya, dari penampilannya seperti ini Hampir mirip ya, ada lima-lima Kemudian Al-Quran mudah, hafran mudah Ini nada mudah dan mutkin Kemudian disini Al-Hufaz Ini Al-Hufaz berkata Kebawahnya ini sama Ini new edition Ini new method Ada satu lagi yang Al-Hafiz ya Al-Hafiz silahkan teman-teman nanti kalau mau tahu Di acak-acak aja di channel saya ini Cari-cari aja Ada Al-Hafiz pernah saya bandingkan juga dengan Al-Hufaz ya Al-Hafiz itu kakaknya Al-Hufaz Dan sekarang Al-Hufaz punya adik Al-Hufaz berkata Yang ini sebenarnya sudah pernah saya review Yang ini juga sudah saya pernah saya review Kalau teman-teman ingin lebih lengkapnya Silahkan untuk Al-Hufaz berkata Teman-teman bisa lihat di link disini ya Kemudian yang Al-Hufaz lama juga teman-teman bisa lihat Di videonya di link yang ini ya Baik kita lihat disini Untuk desain ininya Sedikit berbeda ya Ini terkesan lebih modern Kelihatan kayak Transformer Kayak robot-robotan gitu ya Kemudian nah ini untuk sampulnya Seperti ini ya Kemudian ini Nah kalau yang ini Yang ini tidak ada Nomor telepon marketingnya ya Pemesanan Tapi kalau yang ini ada pemesanan Ini saran saya Untuk tim Cordoba Kalau bisa ini dihapus saja Jangan ada Ini karena ini akan bersaing dengan Para pedagang ya Mungkin orang-orang akan belinya kesini ya Itu Nah kalau bisa dibuat seperti ini saja Cukup untuk call center Dan aduan Kalau seandainya si Al-Quran ini ada Kesalahan cetak Ataupun yang lainnya Baik langsung kita lihat Ini untuk Kurang lebihnya di halaman depannya ini Tidak terlalu jauh berbeda ya Di halaman ininya Hanya saja di Tashih Tanda Tashih Kalau yang Al-Hufaz yang lama itu Ini di Tashih Tahun 2016 Kalau yang baru ini Tahun kemarin ya Tahun 2020 Tanda Tashihnya Nah ini untuk keterangannya Tidak terlalu jauh berbeda Tidak perlu saya bahas saja Biar Tidak terlalu lama Nah ini Tahun 2020 ya Jadi Insya Allah ini Kedua Al-Quran ini sudah ditashih Jadi Insya Allah aman Ada pun kalau ada kesalahan cetak ya Tinggal lapor saja Kalau yang beli ke saya Bisa boleh ditukar ke saya Juga bisa ya Kalau yang belinya ke saya Tapi kalau beli ke Yang lain ya Silahkan ditukar ke Si penjualnya ya Nah ini teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Disini Kita buka halaman Yang ini saja Bentar saya Jauhkan dulu Nah jadi Tampilannya seperti ini ya Nah Untuk Al-Quran yang Hafalan perkata ini Space-nya ini lebih panjang ya Ada Tambahan berapa ya Tiga Tiga barisan lah Tuh Dua Tiga Satu Dua Tiga ya Ada tambahan Tiga baris Dari yang Al-Hufaz yang biasa ya Kalau Al-Hufaz biasanya Segini Dan ke pinggirnya Ini ada Tempat Tempat Tulisan lagi Kalau yang ini Full ya Sampai ujung Kesini Dan ke bawahnya Ini lebih panjang Kemudian Kalau yang ini Tidak ada terjemah Perkatanya Hanya Tulisan Arabnya saja Dengan blok Sama lima blok warna Kalau yang ini Sudah disertai dengan Terjemah perkata Nah Ini ya Sudah diterjemah Sudah ada terjemah perkataannya Untuk terjemah Ada sama ya Terjemah perayatnya ada Sama Ini Hanya saja di layoutnya saja Yang berbeda ya Kemudian Disini ada Kata kuncinya Penempatan Kata kunci ini berbeda Saya lebih suka yang ini Saya lebih suka yang ini Jadi Lebih rapih Dikumpulkan Di satu tempat Kalau yang ini kan Disesuaikan dengan Barisnya ya Disesuaikan dengan Baris si Al-Quran Ya Hafalan Tulisannya ya Di sampingnya Kalau yang ini Dikumpulkan di satu tempat Tapi ini Bagus juga ini Saya baru nemu Biasanya Rata-rata seperti ini ya Jadi Awal ayat Ditulis di sampingnya Baris berikutnya Disini Ditulis disini Kalau ini Dikumpulin Dalam satu Tempat Mungkin ini Suatu saat Ada yang bikin Al-Quran Hafalan Kata kuncinya saja Yang seperti ininya saja Mungkin ya Jadi tidak ada Al-Quran seperti ininya Hanya ada Tulisan di awal ayat Dan akhir ayat saja Itu mungkin Quran khusus untuk Muroja'ah ya Mungkin Cordoba bisa nanti Membuatkan ataupun Penerbit yang lain ya Itu hanya ide saja Kemudian selanjutnya Disini Metode Lima waktu Ini juga sama ya Jadi intinya Ini dibaca dulu Empat puluh menit Kemudian Dihafal Dua puluh menit Jadi satu jam Satu blok Ini satu jam Kemudian Disini Nah disini ada Tema ayat Kemudian Motivasi Ini motivasi Disini juga ada Motivasi Hanya saja Untuk tema ayat Disini Tidak ada Yang Al-Quran Perkata ini Tidak ada Kalau disini Ada ya Kemudian Untuk Kontrol Sama Masih ada ya Masih ada Tajwid warna Sama Jadi yang bikin Bedanya itu Yang pertama Yang pertama itu Space untuk Al-Quran nya Ini lebih panjang Lebih luas Yang Perkata Dibandingkan Yang lama Yang lama Lebih kecil Space nya ya Kemudian Penempatan Kata kunci Yang ini Dikumpulkan Di satu tempat Yang lama Ini Disejajarkan Dengan Ayatnya Kemudian Terjemah Terjemah Ini Beda layout nya Penempatannya Karena ini Termakan oleh Al-Quran nya Kalau ini Di bawah Semua ya Kalau ini Dari sini Juga disini Untuk motivasi Dan lain-lainnya Sama Jadi kurang lebih Perbedaannya Hanya itu ya Hanya itu Tapi terus terang Saya pribadi Saya pribadi Lebih senang Dengan yang ini Mungkin karena ini Sudah lama ya Jadi saya agak Bosan Ngelihatnya Kalau yang ini Ada Pembaharuan Jadi lebih Seger Terutama yang ini Ini saya suka Yang ini Penempatan Di satu tempat Ide baru ini Baru lihat saya Kemudian ini Terjemah Yang biasanya Kalau yang Kur'an lain itu Dipisah Dengan spasi Kalau ini Dipisah Dibedain warna Saja Selebihnya Mungkin Tidak ada Perbedaan lagi ya Di bagian belakang Juga sama saja Tidak banyak Perbedaan Jadi hanya Itu saja ya Hanya di Layout Untuk Al-Quran nya Tulisan Al-Quran nya Dan Terjemahnya Kemudian Di Kata kuncinya Itu saja ya Perbedaan intinya Ini buat teman-teman Silahkan Komen Menurut teman-teman Bagusan yang mana Apakah yang Al-Hufadz yang lama Atau Al-Hufadz perkata Ini yang baru Kalau saya pribadi Saya lebih suka Yang ini ya Yang perkata yang baru Kalau saya pribadi Tapi itu ya Silahkan lah Silahkan di komen aja ya Baik teman-teman Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Untuk video kali ini Semoga video Komparasi ini Bermanfaat Terima kasih Sudah menyaksikan Sampai selesai Buat teman-teman Yang tertarik Untuk memiliki Kedua Al-Quran ini Silahkan teman-teman Order melalui Whatsapp Di 087-870-173-490 Atau teman-teman Juga bisa Mengunjungi website kami Di www.toserbamuslim.com Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Anda sudah mendengarkan Review buku Islam Dari Toserbamuslim.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!